Pemerintah resmi menyeluruhkan program bantuan pangan 2023 untuk masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia secara serentak pada Kamis 6 April 2023. Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional Bapanas bersama dengan Perum Badan Urusan Logistik Bulog. Disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ditemui di Komplek Pergudangan Bulog Selapagading, Jakarta Utara pada Kamis pagi, menyatakan bahwa total penerima manfaat dari program ini mencapai lebih dari 21,3 juta penerima. Mei, 3 x 10 kilo x 21,353 juta KPM. Ini tugasnya kepada saya dan Pak Dirut Bulog dari Pak Presiden harus selesai. Diharapkan dapat membantu sekali lagi saudara-saudara kita yang memang memerlukan datanya dari Kementerian Sosial, kemudian Badan Pangan menugaskan Perum Bulog karena Perum Bulog ini saat ini penugasannya dari Kepala Badan Pangan Nasional dan Bulog dipersilahkan untuk dapat melakukan pendistribusian bersama mitra strategis. Sementara itu Perum Bulog selaku penyedia dan penyalur beras bantuan bagi masyarakat. Dinyatakan telah mempersiapkan sebanyak 640.590 ton beras yang akan disalurkan selama tiga bulan ke seluruh Indonesia, di mana setiap bulannya masing-masing dialokasikan sebanyak 213.530 ton beras dengan kemasan 10 kilogram per penerima. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menjelaskan bahwa untuk penyaluran bantuan pangan, pihaknya akan menjamin ketepatan sasaran penerima sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial dengan menggandeng sejumlah perusahaan ekspedisi. Jadi sesuai dengan alamat ya, alamat yang tertera yang kita dapat dari Kementerian Sos, ya tadi saya sampaikan tadi, saya cinggu, kalau sistem yang kita seperti dulu juga langsung ya, by name, by address. Jadi ini nanti yang nanti kita ikuti, kata Pak Badan Pangan Nasional, ini setiap hari bisa kita teris barang ini, larinya kemana, jatuhnya kemana, sudah diterima atau belum, kapan diterimanya, kita tahu persis. Karena sudah sistem ya, jadi nggak ada lagi yang nanti, oh, nggak diterima walaupun sekalipun di pedalaman. Ya sudah, kemarin sudah kita lakukan yang lalu, dan itu berhasil, 100% tidak ada kesalahan. Nah hari ini kita lakukan yang sama dengan penduduk usia di seluruh Indonesia, door to door, ya. Nanti sesuai dengan alamat. Penyaluran program bantuan pangan 2023 ini direncanakan berjalan mulai Maret lalu hingga bulan Mei mendatang. Selain itu, program bantuan ini juga diproyeksikan agar bisa memiliki dampak kepada para petani dan peternak lokal, sekaligus membantu masyarakat serta menjaga inflasi ekonomi secara bersamaan. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.